Dukungan bagi pasangan petahana Muhammad Nur Arifin alias Mas Ibn dan Syahna Trigara dalam Pilgara Trigaleg 2024 semakin menguat. Dua partai non-parlemen yakni Partai Bebangkitan Nusantara atau PKN dan Partai Buru secara resmi memberikan rekomendasi dukungan kepada bakal pasangan calon Ibn Syah. Baga calon Wakil Bobati Trigaleg Petahana Syahna Trigara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas tambahan dukungan dari dua partai politik non-parlemen tersebut. Dukungan dari PKN dan Partai Buru ini menjadi tambahan modal kekuatan menghadapi Pilgara 2024. Sejauhi pasangan Ibn Syah telah mengantongi dukungan dari delapan partai parlemen dan tiga partai non-parlemen. Menurut Syahna Trigara, dukungan dari partai parlemen maupun non-parlemen sangatlah penting. Pasalnya sistem politik di Indonesia ini menganut trias politika. Partai Nasdem, PKN dan Partai Buru menjadi tiga partai non-parlemen yang telah memberikan rekomendasi. Dimungkinkan partai non-parlemen lainnya juga akan segera menyusul memberikan dukungannya. Kita menerima dukungan dari Partai Kepanggitan Nusantara dan juga Partai Buru ini tambahan modal kekuatan untuk kami bisa mengharungi Pilgara Daun ini. Risa kami mewakili Bapak Bupati, mewakili Mas Muhammadur Arifin, berterima kasih kepada DPP Partai PKN dan juga Partai Buru yang sudah mempercayai kami untuk bisa melanjutkan pengertian kami di Kabupaten Terenggane. Sampai saat ini sudah memberikan dukungan secara resmi, berbentuk rekomendasi. Ada delapan partai politik parlemen dan tiga partai politik non-parlemen. Ini termasuk Nasdem, PKN dan Partai Buru. Sekretaris Partai Buru Trenggalek Ismu Salama menjelaskan alasan partainya memberikan dukungan kepada pasangan Ipin Syah. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pasangan betahana ini selama memimpin Trenggalek yang sangat baik. Terkait waktu dukungan yang diberikan setelah proses pendaftaran di KPU ditutup, Ismu menyebut hal ini sejebabkan oleh beberapa kendala teknis. Saya sebagai Sekretaris Partai Buru dari kami, pihak Partai Buru itu memang mendukung paslon Bapak Ipin sama Bapak Natasya. Itu memang pertimbangannya kan selama ini kinerjanya sudah memang bagus, jadi kami memandang layak untuk melanjutkan kinerjanya yang dikedepannya. Ini kan sudah selesai itu pendaftarannya, kenapa mungkin tidak lebih awal kemarin? Begini, karena kami juga masih baru, saya sendiri sebagai pengurus. Ini sebetulnya sudah berusaha untuk awal, ternyata rekom belum turun, terus sudah pendaftaran. Jadi kami mau menyusul itu, akhirnya mau ketemu Bapak Ipin sama Bapak Natasya itu kan waktunya belum bisa. Jadi akhirnya malam inilah yang bisa bertemu dengan beliau. Sementara itu, Sekretaris PKN Teringgala Kiabani menyampaikan hal serubah. Menurutnya partainya sudah memiliki niat mendukung Ipin Syah sejak awal. Tetapi rekomendasi dari DPP baru turun belakangnya. Untuk proses pemenangan pasangan Ipin Syah, PKN Teringgala siap mengikuti langkah koalisi besar yang sudah ada. Kemarin kita sudah ada komunikasi dengan KPU. Itu terdapat hari nanti timnya pemenangan untuk diraftarkan ulang lagi. Kalau pertimbangannya untuk mengusul Mas Pintas? Kalau pertimbangannya memang untuk kinerjanya, kita tidak melihatlah untuk kinerja pasangan Ipin Syah itu memang sudah dipertikanlah kinerja-kinerja seperti itu. Langkah-langkahnya dari PKN untuk ikut memenangkan Mas Pintas di Koalisi Besar? Yang jelas kita mengikuti bagaimana? Karena kita sebagai pendukung, kita mengikuti saja koalisi besar yang sudah ada. Terkait persiapan tim pemenangan, Syah mengungkapkan bahwa pembentukan tim sedang dalam proses. Dalam waktu dekat, pembentukan tim pemenangan akan segera divinalisasi. Masalahnya saat ini, sejumlah ketua partai masih sibuk pas tiap pelantikan di PRD. Sehingga pasangan Ipin Syah masih menunggu waktu yang tepat. Perintuan ketua tim juga masih akan dikoordinasikan dengan partai pengusul dan partai pendukung.